Ustadz kok bicara politik, ulama kok bicara politik, harusnya ustadz dan ulama itu bicara yang menyejukkan hati umat dong, jangan bahas politik terus, ecebong, jadi yang boleh bicara politik itu cuman PDIP, yang boleh masuk politik itu cuman makruf amin gitu, supaya Indonesia ini dikuasai lagi sama Jainuddin Naciroh, gitu, kau suruh para ustadz, ulama, kiai dan habaib yang lurus-lurus ini diam-diam aja, duduk-duduk manis aja, jangan bicara politik, terus yang jadi pemimpin, jadi penguasa para penjahat kelamin, koruptor, penista agama, begitu, tempat prostitusi semacam Alexis itu berkembang, mekarta didirikan, orang-orang sakit jiwa dan gila semacam Guntur Romli dan Abu Janda semakin berkembang biak, begitu, kepala otak bapak kau